Mengapa mayoritas orang Manado tampak tampan dan cantik? Kemungkinan besar. Ini dikaitkan dengan letak geografisnya yang dekat dengan Filipina. Jadi kemungkinan besar garis keturunannya sama dengan orang Filipina. Dapat dikatakan bahwa mayoritas orang Manado memiliki keturunan dari suku Minahasa, yang dikatakan dari sebuah kutipan bahwa memiliki hubungan dengan keturunan orang Filipina. Kutipan lainnya juga mengatakan bahwa orang Manado memiliki campuran darah keturunan Mongolia, Jepang, Portugis, dan Belanda. Populasi asli Manado diyakini berasal dari ras Mongolia, yang kemudian melakukan perkawinan campur dengan bangsa Jepang, Portugis, dan Belanda. Bahkan keturunan Belanda masih ada di Manado, terlihat dari ciri wajah yang mirip orang Eropa. Kecantikan perempuan Manado juga dipengaruhi oleh persaudaraan dengan berbagai bangsa seperti Cina, Arab, dan pelancong lainnya. Pada kutipan lain yang menyatakan bahwa orang Manado memiliki nenek moyang dari putri kerajaan Tiongkok yang pernah diasingkan ke wilayah ujung utara Pulau Sulawesi. Menurut informasi dari Wikipedia, daerah Minahasa merupakan salah satu tempat migrasi pertama orang-orang Austronesia ke arah selatan pada akhir milenium ketiga dan kedua sebelum masehi. Hipotesis umum menyatakan bahwa orang-orang Austronesia awalnya mendiami Taiwan sebelum bermigrasi dan menetap di daerah-daerah seperti Filipina Utara, Filipina Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi sebelum akhirnya berpisah menjadi kelompok-kelompok. Salah satu kelompok menuju barat ke Jawa, Sumatera, dan Malaysia sementara yang lain bergerak ke timur menuju Oseania. Dari penggalan paragraf di Wikipedia tersebut dapat dimungkinkan bahwa orang Minahasa di utara Sulawesi dan orang Dayak yang mayoritas berada di bagian utara Pulau Kalimantan memiliki garis keturunan yang sama sehingga memiliki wajah yang cakep, cantik, yang dibaluti kulit putih dan mulus. Kalau menurut Anda gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan kita ketemu di video NBZHTN yang lainnya.